Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pagi ini kedatangan Bapak Samsul sama putrinya Karena Bapak Samsul ini Sakit setruk Sulit jalan Ketemunya di Masjid Al-Qamar Lalu Sekarang sudah minum Lima hari Lalu saya tangani sendiri Satu hari Coba berdiri Pak Agak mundur jalannya Agak mundur berjalan Bincangnya gimana Nah ini ya Coba jalan maju Pak Kita ketemu Sudah duduk lagi Ketemu di Masjid Al-Qamar Yang sangat Berokah Ketemunya di waktu ibadah Ini saya program Insya Allah Dua bulan bisa jalan Dengan sunnah-sunnah Rasul ya Ini sudah ada madu Ini ada kopi Serta ada kurma Ini rempah-rempah semua ada di Al-Quran Sekarang cerita Pak Pak Samsul dulu Sakitnya gimana Diawali dengan gula ya Diawali dengan gula ya Coba ceritanya Diawali dengan gula Untuk gak bisa jalan Iya Ini bengkak Bengkak ya Sampai lubang ya Sampai lubang Keluar nanah Iya Terus sampai setahun Setahun baru Satu tahun itu Satu tahun itu Gulanya ya Sampai berlubang ya Pak Sampai keluar nanah-nana ya Alhamdulillah Dirawat oleh istrinya ya Setelah itu Setruknya Masih berjalan berapa Setruknya Dua minggu Dua minggu ya Setruknya Dua minggu Kalau dibiarkan Itu akan Parah sekali Alhamdulillah Ketemu saya Di Mahjid Iya Di Al-Qamar Alhamdulillah Ini sudah Saya program Sudah pernah Oknama juga ya Iya Sudah Seminggu Sudah sakit Oh iya Sekarang Kita wawancarai Untuk anaknya Gimana Mbak Ceritanya Bapaknya kok Sampai Kena gula Dan setruk Mungkin Berlebihan Makan atau minum Gulanya Nggak terasa Tidak makannya Terus banyak pikiran Gitu ya Sampai Jadi parah Baru ini Gitu ya Iya Diabetesnya kan Sudah lama Oh diabetesnya lama ya Baru Parahnya Tahun-tahun ini Tahun ini ya Tolong Bapaknya Diramah Bapak Ibu adalah ya Allahnya Mbaknya Di dunia ini Iya Dibantu doa Setiap sholat Bapaknya Kembali Normal Supaya Nomor satu Bisa ibadah Bisa Bekerja Gitu ya Pak Jamsul Ini program Tiga kali Ke toko Sekarang sudah Saya tangani Dua kali Ke toko Pagi dan Malam Karena ada Ramuan khusus Juga kemarin Anaknya Rasul Itu ya Mbak Tampililah Mbak Nyanjil Bapak Bersyukur Pak Samsul Punya Anak Yang sudah Ngerti agama Itu bersyukur Sekali ya Nomor satu Jil Bapak Jil Bapak Bagi seorang Muslim Dijaga Sholatnya Ya Mbak Ibunya Sampai Ngegrep Kasian sekali Ya Pak Samsul ya Dijaga Saya cuma Sarat Lima itu Dijalankan Semua Karena Pengobatan Kita nanti Ada Di Mahjid Al-Qumar Setelah Ngaji Itu ada Saya sendiri Karena Bebarengan Senin Sampai Jumat Ngajinya Seminan Allah Nanti Kalau sudah Melakukan Itu Insya Allah Menindahnya Khusnul Ultima Kalau bisa Kita sama-sama Terutama saya Ini Meninggalnya Di waktu Sholat Di waktu Ngaji Seperti itu Jadi Semuanya Sekarang yang dipikir Pak Samsul Nomor satu Ibadah Dengan ibadah Dimudahkan Menyembuhkan Penyakitnya Gitu ya Pak Samsul Ya Nanti Jam setengah Sembilan Kesini Lagi Kita Kasih Ramuan Setiap Hari Karena Biasanya Setruk Saya Lima Bulan Tapi Ini Insya Allah Saya Percepat Dengan Dua Bulan Bantu Saya Dengan Puasa Sering Melaparkan Diri Karena Kalau Melaparkan Diri Sering Puasa Itu Di saat Perut Bunyi Terak Gitu ya Itu Sel Sel Butuh Makan Tapi Yang Dimakan Tidak Ada Yang Dimakan Penyakitnya Setruk Sel Sel Yang Mati Yang Dimakan Makanya Setengah Sembilan Tak Suruh Kesini Tujuan Tujuan Saya Kasih Khusus Seperti Hari Ini Hurma Hurma Ini Adalah Untuk Memperbarui Sel Sel Yang Mati Ini Penuh Rempah Rempah Apalagi Madu Luar Biasa Ya Pak Samsul Kita Akhiri Robana Adina Fitun Ya Kacana Wabil Akhiroti Kacana Wakina Adab Bannar Wakina Adab Bannar Wakina Adab Bannar Wakina Syatam Mabrur Ya Asisu Ya Qobat Ya Robana Awam Masyali Wassalam Wabar Kalim Wabada Walik Alhamdulillah Yurubil Alamin Jun